Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono ini adalah channel pribadi saya sahabat yang saya kasih anda yang suka menonton video saya jangan lupa like setiap kali menonton bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang anda cintai agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama beri komen yang sopan komen yang membangun dan tekan tombol loncengnya agar setiap anda yang sedang menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini selamat menikmati Shalom Shalom jumpa kembali lewat channel pribadi saya lewat program sabar selidiki Alkitab bersama Roni Suwono saudara ini memasuki video yang ketiga dari seri pelajaran belajar percaya hari ini judul kecil yang kita akan amati adalah alam dalam kendali kuasa Yesus alam dalam kendali kuasa Yesus saudara yang dikasih oleh Tuhan seperti video yang sudah saya berikan video yang pertama video yang kedua demikian pula di dalam video yang ketiga saya ingin ingatkan kembali sengaja Tuhan Yesus ingin supaya saudara dan saya bisa belajar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi oleh karena itu sengaja Yesus yang adalah Tuhan menghadirkan peristiwa-peristiwa yang menegangkan di dalam hidup saudara yang menekan akan hidup saudara atau mungkin Anda diizinkan menyaksikan peristiwa-peristiwa yang menurut pikiran kita sebagai manusia itu pasti mustahil namun bagi dia segala sesuatunya tidak ada yang mustahil karena dia adalah Tuhan oleh karena itu ketika saudara mengalami masalah-masalah yang menekan masalah-masalah yang menegangkan di dalam hidup saudara jangan pernah saudara takut karena itulah kesempatan saudara untuk belajar percaya saudara kita sekarang akan membaca lebih dulu dari Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai ke-27 judulnya adalah angin ribut diredakan lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya sekonyong-konyong mengamulah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang tetapi Yesus tidur maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia katanya Tuhan tolonglah kita binasa ia berkata kepada mereka mengapa kamu takut kamu yang kurang percaya lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu maka danau itu menjadi teduh sekali dan heranlah orang-orang itu katanya orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya sedara dikatakan lewat cerita Alkitab ini tadi Tuhan Yesus naik ke salah satu perahu para muridnya mengikuti semua muridnya ada di situ mereka adalah para nelayan yang dengan perahu dengan danau adalah sesuatu yang biasa kenapa karena hidup mereka memang di situ namun apa yang terjadi ketika Yesus Kristus Tuhan di dalam perahu itu lagi tidur sekonyong-konyong kemudian mengamulah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang tetapi Yesus enak-enak tidur nah sedara yang dikasih oleh Tuhan para murid yang adalah nelayan berpengalaman itu ketakutan sekali sebagai salah satu bukti bahwa angin yang seperti itu badai itu tadi adalah sesuatu yang mungkin baru saja mereka alami hari itu angin yang dasyat badai yang dasyat gelombang yang luar biasa yang membuat mereka takut dan mereka harus membangunkan Tuhan Yesus dan mereka berkata guru tolonglah kami kami akan binasa nah sedara Tuhan Yesus bangun dan dia berkata kenapa kamu begitu takut kamu yang kurang percaya nah sedara ada kata kurang percaya kita ini seringkali jadi orang Kristen sesungguhnya sama seperti para rasul kita ini kurang percaya sehingga ketika kita menghadapi masalah-masalah yang menegangkan masalah-masalah yang menakutkan masalah-masalah yang menekan hidup keluarga kita seringkali apa kita ketakutan sebagai bukti kita kurang percaya sebagai bukti bahwa iman kita belum 100% sama seperti para rasul pada waktu itu apa yang terjadi kemudian lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu maka danau itu menjadi teduh sekali maka para murid mulai berkata dan heranlah orang-orang itu katanya orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya para murid saking takjubnya melihat demonstrasi kuasa daripada Kristus yang menghentikan seketika badai yang sedang mengamuk danau yang kemudian teduh mereka mulai bertanya-tanya sesungguhnya orang seperti apakah dia ini sampai-sampai namanya alam saja itu ada di dalam kendali Yesus nah saudara yang dikasih oleh Tuhan inilah yang ditunjukkan sehingga para murid menjadi takjub dan percaya kenapa karena biasanya semua orang sependapat bahwa yang namanya alam tidak bisa dilawan alam kok dilawan nah ternyata alam kali ini dibuktikan ditunjukkan oleh Tuhan Yesus bahwa alam sekalipun ada di dalam kendali kuasa Yesus nah saudara inilah yang dia lakukan dan para murid menjadi begitu kagum begitu takjub dan sangat takut menghormati kepada Kristus oleh karena itu saudara apa yang mujijat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak tidak pernah bisa disamai oleh Nabi manapun juga termasuk yang menghardik badai seperti ini juga tidak pernah ada Nabi yang bisa menunjukkan bahwa mereka sama-sama bisa melakukan nah saudara para murid juga tidak pernah melakukan hal yang sama dengan Kristus sebagai Tuhan dan Gurunya tetapi kita lihat juga apa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus bukan cuma sekali ini saja alam ditundukkan oleh dia namun ada suatu kali ada di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 dengan judul bacaan Yesus berjalan di atas air nah saudara sekali lagi Tuhan Yesus tunjukkan bahwa yang namanya alam tunduk dan ada di bawah kendali kuasa Yesus dia berjalan di atas air ketika para murid sedang ada di dalam perahu mendadak mereka melihat kira-kira jam 3 pagi Tuhan Yesus menghampiri perahu mereka dan mereka sangat ketakutan mereka berpikir ini hantu yang mendatangi mereka tetapi Tuhan Yesus berkata jangan takut ini aku dan Petrus berkata Tuhan jika itu engkau suruhlah aku datang kepadamu suruhlah aku juga berjalan di atas air sebenarnya apa yang terjadi Tuhan Yesus mempersilahkan Petrus silahkan kamu datang kepadaku ini aku tidak usah takut jalanlah dan Petrus mulai turun dari perahu kakinya menginjak kepada air dengan keyakinan dia akan datangi Yesus sebagai Tuhan dan gurunya dan terbukti Petrus bisa berjalan di atas air beberapa langkah mendekati Yesus sebagai Tuhannya nah saudara ketika Petrus menaruh kepercayaannya 100% kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus maka yang mustahil itu terjadi terjadi atas hidupnya namun apa yang terjadi lewat bacaan yang panjang ini kemudian Petrus mendengar suara ombak Petrus mendengar suara angin sedara membuat otaknya mulai berpikir benarkah aku bisa berjalan di atas air sehingga pada saat itulah iman Petrus mulai tergerus iman Petrus mulai terganggu dengan pikiran-pikirannya dia sebagai seorang manusia biasa tetapi yang tidak senantiasa bersandar dengan keyakinannya bahwa firman yang dikatakan oleh Tuhan dan guruku itu pasti terjadi atas hidupku maka saat itu pula Petrus tenggelam dan tangan Tuhan Yesus kemudian meraih Petrus dan dia tetap berkata kepada Petrus demikian ayat 30 dan 31 tetapi ketika dirasanya tiupan angin takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak Tuhan tolonglah aku segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata hai orang yang kurang percaya mengapa mengapa engkau bimbang sedara ternyata ketika kita mulai tidak percaya kita bisa bimbang dengan firman Tuhan kita bisa bimbang dengan janji firman Allah yang begitu penuh dengan kuasa dan itu pasti akan terjadi ketika kita menaruh percaya yang 100% sedara hingga dia harus berkata hai orang yang kurang percaya mengapa engkau bimbang oleh karena itu sedara melewat pelajaran seperti ini demi nama Tuhan Yesus saya ingin berpesan jika ketika anda harus menghadapi masalah-masalah yang berat masalah-masalah hidup yang menekan hidup keluargamu masalah-masalah yang membahayakan masa depan anak-anakmu jangan pernah takut jangan pernah bimbang karena dia adalah Tuhan yang mengasih keluargamu Tuhan yang mengasih anak-anakmu dan dia memiliki rancangan yang indah terjadi atas anak-anakmu yang pertama jangan pernah bimbang tetaplah yakin dan percaya segala sesuatunya yang indah itu pasti terjadi tepat pada waktunya baik untuk anak-anakmu baik untuk keluargamu lewat perjuangan hidup yang menekan itu sesungguhnya Tuhan hanya ingin ajarkan engkau percaya kepada dia bahwa Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa shalom Tuhan Yesus memberkati amin terima kasih Terima kasih.